Hai Fluffies ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Fluffy Kasi hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep masakan dari dada ayam udah lama banget ya kita gak bikin masakan dari dada ayam kali ini dada ayamnya akan kita bikin ayam goreng mentega ini resepnya praktis banget tubuhnya juga simple banget ini kita siapkan dada ayam sebanyak 1 kg ya kemudian dada ayamnya akan kita potong kotak-kotak di sini mau kotak-kotaknya kecil-kecil boleh, mau besar-besar boleh, ini aku potongnya agak besar-besar kalau sudah dipotong-potong kita masukkan dalam mangkuk, kemudian kita akan marinasi dengan sejemput merica setengah sendok makan tepung maizena kecap asin sebanyak 1 sendok makan kemudian ada saus tiram sebanyak 1 sendok makan dan juga ada kecap panis sebanyak 1 sendok makan kita akan marinasi selama setengah jam sambil menunggu ayamnya dimarinasi kita siapkan bumbunya, di sini kita pakai bawang putih bawang putihnya akan kita geprek kemudian akan kita cincang halus selain ada bawang putih nanti kita juga akan siapkan bahan lainnya ini kita sisihkan dulu dalam mangkuk setelah ini kita siapkan ada bawang bombay ini bawang bombaynya satu aja ini aku pakai ukuran yang sedeng kemudian bawang bombaynya akan kita potong kasar kemudian setelah kita potong ini kan masih nempel ya kan kita akan lepaskan supaya terpisah kemudian kita tambahkan lagi daun bawang ini daun bawangnya akan kita potong agak memanjang supaya nanti tampilannya lebih cantik setelah ini kita siap untuk memasaknya nah disini untuk memasaknya aku menggunakan wok pan dari Viera ini selain wok pan aku juga punya koleksi lainnya disini ada fry pan ini juga dari Viera kemudian selain ada wok pan dan fry pan aku juga punya satu lagi pancinya ini warnanya senada semua tapi juga bisa pilih mereka itu punya koleksi warna-warna lain yang lucu-lucu kalau wajannya sudah siap kita masukkan margarin ini kurang lebih 2 sendok makan kalau sudah panas kita masukkan ayamnya kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya ya tapi semuanya khawatir lengket karena wajan dari Viera ini nanti lengket dan yang aku suka banget dan warnanya lucu kualitasnya bagus ini harganya benar-benar hemat banget nanti ini aku taruh di deskripsi box kalau misalnya satis pengen beli ini spatula-nya juga aku pakai spatula dari Viera nah ini akan kita goreng ayamnya sampai nanti matang nah ini sudah matang kita akan kisihkan terlebih dahulu setelah ini kita akan kisihkan wajannya lalu kita akan tumis pingginya ini kita akan tumis pakai margarin lagi ya ini 1 sendok makan aja sudah cukup kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget dan warnanya juga sudah mulai keceklatan seperti ini jadi kita masukkan kembali ayam yang sudah tadi kita goreng kemudian tambahkan lagi air tambahkan lagi gula pasir disini ada kecap manis kemudian ada saus tiram kemudian disini juga kita pakai kecap asin dan kalau mau pakai penyedap rasa juga silahkan nah untuk dimasakkan ini aku tidak pakai garam lagi ya karena masakannya sudah asin tadi kan sudah ada saus tiram pakai mentega pakai kecap asin jadi menurut aku sudah tidak perlu garam lagi tapi kalau belapis mau kira-kira kurang asin ya boleh tambahkan garam lagi nah ini kan kita masak sampai nanti buahnya agak asat dan mengental seperti ini baru kita akan masukkan bawang bombay dan juga daun bawangnya nah ini kenapa dimasukkannya saat-saat terakhir supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih cantik banget nah ini cuman diaduk-aduk aja ya sebentar aja sudah cukup supaya warnanya masih tetap cantik selanjutnya kita langsung aja siapkan di meja makan wah ini anak-anak pasti seneng banget karena tidak petis sama sekali dan rasanya enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan nila ini ikan nilanya akan kita bikin nila goreng bumbu bali ini rasanya akan enak banget ini kita siapkan ikannya sebanyak 1 kg kemudian kita akan marinasi terlebih dahulu pakai sedikit garam kita akan marinasi kurang lebih 10-20 menit aja udah cukup setelah itu baru kita akan goreng sekarang kita siapkan wajan ya disini kamu kasih tahu Flavis di rumah aku pakai wajannya ini atau wok pan dari raivan setelah ada wok pan aku juga punya koleksi lain disini ada fry pan juga selain ada fry pan disini aku juga punya koleksi lain yaitu panciknya jadi lengkap banget warnanya juga senada kalau misalnya Flavis mau cari warna lain juga boleh masih ada warna-warna cantik yang lainnya nah hari ini aku akan pakai yang wok pan disini kita siapkan minyak yang banyak untuk menggoreng ikannya pastikan sebelum memasak ikannya minyaknya sudah harus benar-benar panas dari 3 hulu kalau misalnya bawahnya sudah mulai matang kita akan balik baliknya cukup sekali aja Flavis agar gak hancur ya nah Flavis masak khawatir karena wok pan dari Revan ini benar-benar anti lengket jadi kami gak usah khawatir kalau nanti ikannya lengket dan juga yang kesuka banget dari produk ini selain anti lengket juga harganya hemat banget nah ini ikannya sudah selesai kita goreng semuanya kita akan sisikan terlebih dahulu setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini ada cabai merah sebanyak 20 ada bawang merah sebanyak 15 dan ada bawang putih sebanyak 8 ada 2 cm jahe dan ada 4 kemiri setelah ini bumbunya akan kita haluskan ya hari ini aku menghaluskannya menggunakan blender beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya nah ini bumbunya sudah halus sekarang kita tumis ya ini aku masih pakai wajan yang sama minyak yang sama cuman minyaknya dikurangin biar gak terlalu kebanyakan kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya jadi ada serai dan juga daun jeruknya kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan teksturnya juga sudah mulai agak asat ya kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi kecap manis ini aku pakai kecap manisnya sebanyak 3 sendok makan setelah itu garam secukupnya punya dapat rasa secukupnya dan air sebanyak 150 ml dan kita akan masak lagi sampai nanti airnya mendidih setelah itu kita akan masukkan ikannya kemudian setelah ini kita akan walak-wali ikannya tapi seharus hati-hati supaya ikannya tetap utuh dan gak hancur ya nah ini aromanya udah harum banget dan rasanya yang pasti udah enak banget gak usah berlama-lama lagi kita langsung siapkan di meja makan ini cocok banget kita ma'am pakai nasi hangat kalau misalnya Flavis mau pakai sayur asem ataupun sayur bayam ataupun sayur bobor dan tempe goreng terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep camilan dari jagung kita akan bikin gadar jagung ini cocok banget untuk nanti teman minum teh ataupun teman minum kopi ataupun juga untuk laut tambahan kita makan sarapan makan siang ataupun makan malam ini kita siapkan jagungnya sebanyak 4 ini aku pakainya jagung yang manis kemudian kita akan buka jagungnya setelah itu kita akan cuci bersih kalau misalnya sudah dicuci bersih kita akan perat jagungnya atau kita serut nah ini jagungnya sudah selesai kita serut semua kita letakkan dalam mangkuk setelah ini kita tambahkan lagi tepung terigu ini kali ini cuma pakai tepung terigu saja tidak pakai tepung beras ataupun tepung tapioca ini kita siapkan tepung terigonya sebanyak 15 sendok makan ya setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan daun bawang ini daun bawangnya aku pakai agak banyak supaya lebih wangi ini daun bawangnya kita potong setipis-tipis mungkin setelah itu kita akan masukkan kembali ke dalam mangkuk yang sudah tadi kita isi tepung kemudian disini kita siapkan bumbunya ada bawang putih bawang putihnya kita haluskan kalau misalnya sudah halus kita akan ambil kemudian kita akan masukkan kembali ke dalam mangkuk berisi tepung dan juga daun bawang setelah ini kita tambahkan lagi merica sejumput kemudian disini ada garam secukupnya penyedap rasa secukupnya dan sedikit gelap pasir kalau Flavish mau kemudian kita tambahkan lagi air ini airnya kurang lebih 400 ml nanti kalau misalnya Flavish dirasa kurang boleh ditambahkan lagi ya ini akan kita aduk-aduk sampai nanti teksturnya kurang lebih kayak gini Flavish udah capai setelah ini kita langsung goreng siapkan wajah dan minyak kalau misalnya sudah panas kita akan masukkan adonannya nah untuk ukurannya disini Flavish sesuaikan aja dengan seleranya Flavish misalnya Flavish supaya lebar lebar boleh mau Flavish kecil gendut juga boleh jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Flavish aja jangan lupa kita bolak-balik supaya nanti warnanya merata dan nanti hasilnya jadi kuning keemasan dan cantik banget seperti ini nah ini sudah matang sekarang kita akan angkat dan kita akan goreng lagi sisa adonannya ini dia dadar jagung kita hari ini sudah jadi ini enak banget rasanya itu gurih dan juga manis ini tinggal kita siapkan cabai rawit hijau dan juga teh ataupun kopi untuk minumnya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavish ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan udang kita udah lama banget yang gak bikin resep masakan dari udang nah ini udangnya kita tumis aja cukup ini udangnya sudah dibersihkan aku hanya membersihkan bagian kepala dan juga punggungnya kulitnya dan kepalanya gak aku buang hanya dibuang kotorannya aja setelah itu kita akan marinasi udangnya dengan sejemput garam dan sejemput merija kita aduk-aduk ya kemudian kita akan marinasi minimal 15 menit supaya bumbunya lebih meresap ke dalam daging udangnya setelah itu kalau misalnya sudah dimarinasi kita siapkan wajah dan minyak untuk menggoreng udangnya jangan lupa kita balik-balik supaya matangnya merata sempurna gak perlu sampai yang kering banget menggorengnya ya cukup sudah matang aja udah cukup setelah itu kita angkat nah seperti ini aja Flavis ini udah cukup matang kita angkat setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya untuk masakan kali ini resepnya simple banget kita hanya pakai bawang putih kemudian bawang putihnya cukup kita cincang gak perlu ngulek gak perlu blender udah cukup kita cincang aja kalau sudah dicincang kita letakkan dulu dalam wadah setelah ini kita akan tambahkan daun bawang ini daun bawangnya kita pakainya agak banyak kemudian daun bawangnya akan kita potong potongnya miring memanjang supaya nanti lebih cantik hasilnya kemudian kalau misalnya sudah dipotong semuanya kita letakkan dulu dalam wadah setelah ini kita langsung memasak siapkan wajan beri sedikit margarin ini kurang lebih 1 sendok makan kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum banget dan warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini baru kita akan masukkan udang yang sudah tadi kita goreng kemudian kita aduk aduk setelah ini kita akan tambahkan air ini airnya sebanyak 100 ml kemudian tambahkan lagi ada garam secukupnya berita sejumbut saja mirap secukupnya dan saus tiram ini sebanyak 1 sendok makan kemudian kita akan aduk-aduk kita akan masak sampai nanti kuahnya mendidih kemudian kita masukkan daun bawangnya nah kalau daun bawangnya sudah masuk masaknya sudah tidak usah lama-lama lagi tinggal kita aduk-aduk sebentar setelah itu kita angkat biarkan warnanya tetap cantik ya sekarang kita langsung siapkan di meja makan ini cukup banget untuk menu sarapan anak-anak karena bikinnya praktis banget dan ini tidak pedih sama sekali jadi anak-anak pasti suka terima kasih banyak yang sudah menonton video pelafikasi hari ini dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati